FUTARO KU GOTO BUNO HANA YOME CHAPTER 122.6 Pada chapter 122 sebelumnya, kita telah mengetahui bagaimana akhir kisah dari cerita cinta si kembar 5 Nakano terhadap FUTARO. Dan ternyata pada akhirnya setelah banyak kisah yang terjadi di antara si kembar 5 dengan FUTARO, FUTARO pun memutuskan untuk memilih Yotsuba sebagai pasangan hidupnya. Dan tentu saja terpilihnya Yotsuba sebagai pasangan hidup FUTARO bukanlah karena sebuah kebetulan maupun keterpaksaan. Pada chapter-chapter sebelumnya, kita telah melihat bahwa FUTARO akhirnya menyatakan perasaannya kepada Yotsuba yang selama ini mencoba untuk menyembunyikan perasaannya kepada FUTARO. Dan lebih memilih menjadi tim pendukung untuk keempat saudari kembarnya yang menyukai FUTARO. Dan pada saat FUTARO menyatakan perasaannya kepada Yotsuba, FUTARO mengatakan bahwa Yotsuba adalah orang yang tepat untuk menjadi pasangan hidupnya. FUTARO juga mengatakan kalau Yotsuba adalah orang yang selalu mendukungnya saat FUTARO menjadi guru les di kembar 5 yang sangat menyusahkan. Dan jika pada saat itu Yotsuba tidak ada, FUTARO mengatakan bahwa dirinya pasti sudah menyerah di tengah perjalanannya. Lalu FUTARO juga mengatakan kepada Yotsuba bahwa dirinya adalah orang yang lemah, jadi pasti dia akan terus terjatuh di tiap rintangan yang dihadapi. Oleh karena itu, dia membutuhkan seseorang yang mau selalu mendukungnya seperti Yotsuba. Lalu FUTARO juga mengatakan kepada Yotsuba untuk jangan takut. Karena sebagaimana Yotsuba mendukung FUTARO, FUTARO juga ingin mendukung Yotsuba. Lalu FUTARO mengatakan bahwa dirinya akan bahagia bila Yotsuba ada di sisinya. Dan pada chapter 122 sebelumnya, kita juga telah mengetahui bahwa pada akhirnya hari yang dinantikan pun tiba, yaitu hari pernikahan FUTARO dan Yotsuba. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini, mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir Susu bandera coklat nikmat hingga tetes terakhir Pada panel akhir chapter 122 sebelumnya, tepat setelah acara pernikahan FUTARO dan Yotsuba, kita melihat bahwa FUTARO dan Yotsuba bertemu dengan keempat saudari kembar Yotsuba, yaitu Ichika, Nino, Miku, dan Itsuki. Dan dalam percakapan tersebut, kita mengetahui bahwa si kembar Limanakano sedang membahas tempat tujuan bulan MADU FUTARO dan Yotsuba, di mana pada acara bulan MADU FUTARO dan Yotsuba tersebut, ternyata keempat saudari kembar Yotsuba akan ikut bersama dengan mereka. Nah, pada chapter 122.6 kali ini, kita akan melihat dan mengetahui tempat tujuan bulan MADU FUTARO dan Yotsuba bersama dengan keempat saudari kembar Yotsuba. Dan pada panel awal chapter kali ini, kita akan melihat bahwa FUTARO dan kelima kembar Nakano sudah berada di dalam sebuah pesawat yang sedang terbang menuju ke tempat tujuan bulan MADU mereka. FUTARO yang sedang tertidur pun dibangunkan karena pesawat yang mereka tumpangi sebentar lagi akan mendarat di tempat tujuan bulan MADU mereka. Kelima kembar Nakano pun terlihat sangat gembira dengan liburan bulan MADU FUTARO dan Yotsuba. Terlihat bagaimana antusiasnya kelima kembar Nakano menyusun rencana perjalanan mereka setelah tiba di tempat tujuan. Berbeda dengan FUTARO yang terlihat kurang bersemangat meskipun ini adalah acara bulan MADU-nya. Lalu dengan melihat bagaimana keempat saudari kembar Yotsuba yang telah ikut mengacau ke dalam acara bulan MADU-nya dengan mencoba mengambil alih komando acara bulan MADU-nya, dengan kesal FUTARO pun berkata bahwa dia yang akan mengatur acara bulan MADU tersebut. FUTARO juga mengatakan bahwa hanya karena dirinya terlihat seperti kurang bersemangat, bukan berarti dirinya tidak niat. FUTARO sepertinya hanya kesal dengan tingkah keempat saudari kembar Yotsuba yang selalu saja ikut campur dan mengacau. Lalu FUTARO pun menunjukkan buku panduan TREPAL yang dibuatnya sendiri, di mana di dalam buku tersebut telah tersusun semua tempat yang akan mereka kunjungi. Dan tempat tujuan yang sedang mereka kunjungi tersebut tampaknya adalah Hawaii, terlihat dari sampul buku panduan yang ditunjukkan oleh FUTARO kepada si kembar 5, di mana pada sampul buku tersebut terdapat gambar pantai dan tulisan Aloha yang pastinya akan membuat kita semua berpikir bahwa tempat tujuan bulan MADU FUTARO dan Yotsuba adalah Hawaii. Dan setelah FUTARO mengambil alih komando untuk memimpin acara bulan MADU-nya, tampaknya kelima kembar Nakano terlihat mengikutinya dan bersenang-senang bersama di sana. Meskipun pada panel akhir chapter kali ini, saat Ichika bertanya kepada Yotsuba sang pengantin baru tentang bagaimana si FUTARO, Yotsuba berkata bahwa FUTARO selalu membuatnya cemas. Lalu pada panel akhir chapter kali ini, kita juga dapat melihat tulisan N pada panel akhir chapter tersebut, yang mana kemungkinan besar chapter 122.6 kali ini akan menjadi chapter terakhir dari Gotobu no Hanayome, yang kemungkinan besar akan menjadi scene akhir pada anime season 2-nya yang akan diletakkan pada akhir episode setelah lagu ending. Dan menurut informasi terakhir, anime Gotobu no Hanayome season 2 akan rilis pada bulan Oktober 2020, jika tidak ada masalah yang membuat anime ini harus diundur, seperti banyak anime lainnya yang harus diundur karena kasus coronavirus. Nah itulah kejadian-kejadian menarik dari chapter terakhir Gotobu no Hanayome. Gimana menurut kamu? Masih belum bisa move on dengan terpilihnya Yotsuba sebagai pasangan hidup FUTARO, dan berharap anime season 2-nya akan mengambil ending yang berbeda dari manganya? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini, agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara. Sampai jumpa di video selanjutnya.